Badminton, tidak, Badminton Indonesia Bukan hanya telah memberi negara, kemampuan, kemampuan, dan kemampuan utama Ia telah melakukannya sejak selamanya Dan di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Indonesia berhasil membawa medali emas lewat pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir Bulu tangkis selalu menjadi tumpuan Indonesia sebagai penyumbang medali di setiap event Olimpiade Dan sekarang ada tantangan baru dari duo bersaudara pemenang medali emas di kompetisi RT RW mereka masing-masing Siapakah yang akan menang? Jovial Da Lopez dan Andovi Da Lopez Pergi ke Lombok dengan satu tujuan untuk mengalahkan Owi Butet Di acara Jarum Badminton All Stars 2018 Apakah mereka akan menang? Andovi gak mungkin bisa main Owi Butet Karena pertama, satu, mereka gak ada campuran Tapi kedua, walaupun mereka main singles pun Andovi lawan Owi, pasti kalah Andovi lawan Butet, pasti kalah Kak Jo, fakta menarik Andovi waktu di Denmark main laut atlet timnas Indonesia Fakta yang sama sekali tidak menarik Mereka akhirnya sampai di lokasi dan memutuskan untuk pemanasan sebelum bertanding Namun tiba-tiba di tengah-tengah pemanasan kelas dunia mereka Datang dua penantang baru yang sama sekali tidak bisa main bulu tangkis Halo, nama saya Rehanov Alcusarjanto Saya peraih medali perak buat Junior Championship tahun 2017 Halo, nama saya Rino Rivaldi, nomor saya 18 tahun Saya peraih emas buat Junior Championship 2017 Oke, maaf, mereka sangat jago Jadi, lu ngalahin dia? Iya Emang enak? Wah Mari kita lihat Apakah Andovi dan Jovial akan membantai mereka? Ternyata tidak Selesai bertanding dengan Rehan dan Rinov Andovi dan Jovial sadar akan kekurangan kemampuan mereka di dunia bulu tangkis Dan sekarang mereka akan berkonsultasi kepada salah satu pemain legendaris dari Indonesia Spesialis Gandaputra Indonesia, Pak Sigit Budiarto Mas Sigit, kita mau nanya nih Mas Sigit Iya Sebagai pemain badminton awam, bagaimana caranya kita ngalahin orang yang udah jago main badminton? Mau tau? Mau tau Mas Sigit Mau tau Mas Sigit Yang pertama, tutup matanya Tutup mata lawannya berarti? Iya, betul Ya pasti menang lah kalau kita tutup mata lawan lah Yang kedua, iket kakinya Yang ketiga, game normal Tapi angkanya yang nyari angka 1 Mereka game 2-1 Oh jadi misalkan Rehan sampe 2-1, Andovi sampe 1 Iya Oh Persentase saya untuk menang itu berapa persen? Yang jujur Satu persen Tapi masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Merasa tidak puas akan persentase kemenangan Andovi melawan Owi Butet Andovi pergi mencari naras sumber lain untuk tips-tips menghadapi mereka Pagi Pak Pagi Pak Terima kasih udah berjari wawancara sama saya Ya Saya yang kakak saya Akan melawan ganda campuran terhebat Indonesia Owi Butet Presentase kemenangan saya berapa Pak? Ya 0% Ya 0% Tapi kalau saya bisa menang satu, satu buruk aja bisa? Nah itu Itu bisa? Ya 90% Menang satu poin? Satu poin loh ya Nah nettingnya Kalau pada saat netting ditubruk Itu Rada susah antisipasinya Netting ditubruk? Jadi kalau dia netting ditubruk Jadi dia belum siap nanti kagetan Oh ini kayak Wah gitu? Iya Oke siap Owi Butet I'm coming after you Dengan informasi tersebut Andovi makin semangat untuk melawan mereka Sekarang Andovi dan Jovial ikut latihan bersama anak-anak muda di bawah 15 tahun 1 2 3 Dan bahkan sama anak-anak U15 All Star ini Andovi dan Jovial tidak bisa apa-apa Lo tentu gak boleh tetap Ayo Masihnya Tentu gak boleh Namun jangan khawatir Karena mereka punya semangat yang luar biasa Dan jurus rahasia And now Let the game begin Lombok pada suaranya Semenjak kita syuting film modus di Lombok Sampai sekarang Kalian selalu mendukung kita Terima kasih atas dukungannya selama ini Jurus rahasia kedua kita adalah Dibantu 3 pemain timnya Saking bagus bantuan mereka Kita gak harus ngapa-ngapain Eh harus deh Terima kasih 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 Dan pertandingan pun berakhir Tidak penting siapa yang menang atau kalah Karena Andovi dan Jovia telah belajar sesuatu yang lebih penting Yaitu dedikasi dan kerja keras yang dibutuhkan untuk menjadi pemain bulu tangkis level dunia Dimula dari umur yang muda sampai profesional Dedikasi dan kerja keras ini tetap harus dijaga Terima kasih Jarumab Minton All Styles 2018 Sampai jumpa tahun depan Hidup bulu tangkis Indonesia